hai selamat malam sobat kdj karena lapar malam ini sedikit saya ingin mencari makanan di teman si doi berbelanja kali ini terasa cukup mengasihkan karena biaya mahal di jepang ini kita harus pinter-pinter terutama dalam hal berbelanja maka dari itu kenapa berbelanja makanan malam umumnya sebelum toko itu ditutup biasanya ada diskon gila-gilaan khusus untuk bahan makanan karena mungkin cuman tahan satu hari saja maka dari itu sebelum toko si tutup sisa makanan itu dijual sangat murah ini kesempatan kita untuk mendapatkan belanjaan yang murah ini salah satu trik loh untuk hidup di jepang nah ya saja bukan saya saja loh yang pergi untuk mencari makanan murah banyak juga warga-warga ke Jepang selepas pulang kerja mereka khusus untuk memburu makanan-makanan yang harganya diskon gila-gilaan lihat nih belanjaan saya bukan makanan diskon sih cuman oleh-oleh untuk teman karena sekarang liburan golden week kesempatan untuk kami-kami ini disini saling bersilaturahmi tidak salahnya untuk saling memberi hadiah umumnya diskon-diskon seperti ini ada di supermarket khusus memang khusus untuk makanan waktu diskon dimulai beberapa jam sebelum supermarket ditutup ternyata hal ini tidak hanya berlaku di supermarket saja lho beberapa rantai toko makanan seperti minimarket toko-toko kecil yang menjual makanan bahkan departemen store juga melakukan hal tersebut mereka akan memberi diskon besar untuk makanan siap pakai seperti bento lauk pakai sayuran mini sashimi dan daging dengan kata lain hanya makanan tidak bertahan lama yang akan diberi diskon menarik besar diskonnya dari 30% bisa sampai 70% lu luar biasa kan wah ternyata si doi juga tidak mau ketinggalan nih dia belanja roti satu tas paket gini hargana harga 500 yen di dalam paket ini banyak diisi berbagai macam jenis roti katanya cukup murah sih lihat oke sampai disini dulu untuk tips berhemat berbelanja makanan di Jepang saya Helmy dari Jepang mohon pamit diri sampai jumpa di lain waktu ya bye bye